Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menilai angka pertumbuhan di regional Pulau Sulawesi cukup baik. Terlebih di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang disebutnya memiliki andil besar dalam perkembangan perekonomian. Dengan angka seperti dikatakannya saat bertemu penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharudin, di Makassar pada 1 Februari di atas nasional. Sehingga Sulsel menurutnya masih bisa mengembangkan beberapa sektor. Utamanya dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam bernilai ekonomi dengan mengembangkan sektor manufaktur, hortikultura, dan agrikultur. Air Langga juga mengapresiasi inisiatif pemerintah setempat yang melakukan ekspor ke Shanghai dan Hong Kong. Tapi tentu ini kontribusinya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara terkait dari titisasi. Oleh karena itu, Sulawesi Selatan tentu diharapkan bisa mendorong sektor manufaktur, hortikultura, agrikultur, dan juga mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Gubernur. Guna menunjang peningkatan perekonomian tersebut, kredit usaha rakyat atau KUR turut menjadi perhatian. Dia sepakat atas usulan Pemprov Sulsel untuk menambah kuota KUR sebesar 30 triliun rupiah, agar masyarakat dapat merasakan bantuan modal dari pemerintah dengan suku bunga yang rendah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, Mewartakan.